DPR RI Ridwan Hisham mendorong para pemuda Indonesia khususnya di Jawa Timur supaya segera mempersiapkan kemampuan daya saing bangsa. Dikarenakan adanya banyak hal yang harus dimatangkan dalam mempersiapkan daya saing mereka dalam era revolusi industri 4.0 ini. Sebagai negara dengan bonus demografi besar, Indonesia perlu untuk lebih mempersiapkan sumber daya manusia yang ada di tengah era revolusi industri keempat saat ini, terutama bagi generasi muda sebagai tonggak utama bonus demografi di tahun 2020 mendatang. Anggota DPR RI Ridwan Hisham ketika dalam orasi ilmiahnya yang digelar di salah satu kampus Surabaya, menyatakan para pemuda Indonesia khususnya di Jawa Timur supaya segera mempersiapkan kemampuan daya saing bangsa. Dikarenakan ada banyak hal yang harus dimatangkan dalam mempersiapkan daya saing mereka dalam era revolusi industri keempat saat ini. Menurut Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI ini, persiapan yang harus dilakukan harus sangat matang dan terukur. Hal ini dikarenakan revolusi industri keempat jauh berbeda dengan revolusi industri yang sudah terjadi lebih dulu. Jika revolusi industri pertama sampai revolusi ketiga hanya teknologi yang berkembang, namun untuk revolusi industri keempat ini sumber daya manusia juga harus dikembangkan. Jika tidak, justru mereka akan dapat dikalahkan oleh teknologi yang terus berkembang saat ini. Dan pemerintah wajib, jadi hukumnya wajib, bahwa warga negara Indonesia itu wajib mendapatkan pendidikan. Kalau sampai warga negara dapat pendidikan, yang salah itu adalah negara. Jadi kepala negara atau kepala pemerintah. Lebih lanjut, Ridwan Isyam mengatakan, peran serta pemerintah dalam penguatan sumber daya manusia dari para pemuda sangat penting. Di antaranya, masing-masing kementerian harus menjadikan program pengembangan yang ada, memiliki target orientasi yang berputar di lingkup para pemuda. Agung Dharma, Surabaya TV